Hai guys, waktunya nonton Dewi Fano Hi guys, temenin aku yuk Unboxing permain yang unik-unik Gimana kalau kita mulai dari yang kecil dulu guys Yang ini kayaknya permain coklat deh Cuman bentuknya es krim Dan kita bisa bikin toko es krim dari kotak ini guys Langsung kita buka Mulai dari tulisan open ini Ternyata di dalamnya masih ada petunjuknya lagi guys Aku keluarin dulu isi-isinya Ini kayaknya coklatnya Terus ini wadahnya Berdasarkan petunjuknya Kalau mau jadi toko, kardusnya harus disobek Kayak gini guys Terus mulai kita rangkai Dan gambarnya ini kita potong Terus kita lipat kayak gini guys Ini tuh kayaknya pembelinya deh guys Selanjutnya waktunya kita nyusun es krimnya guys Aku buka coklatnya dulu Loh kok kayak gini ya guys Astaga Ternyata coklatnya menggumpal semua guys Wah aku sedih banget guys Gak jadi jualan es krim coklat deh aku Yaudah deh Oke next kita mau buka yang mana guys Burger duluan atau yang toilet ini Unboxing permen burger Di dalamnya kita dapet wadah cetakan Permen warna-warni yang bentuknya kayak dry clay Bubuk gel Permen sprinkle Dan yang ini permen peletok-pletok Ada juga cetakan dan pisau garpu Yang perlu kita siapin air minum buat ngelarutin serbuknya Yang warna oranye buat roti burgernya Terus yang merah ini buat dagingnya guys Kita diemin dulu biar ngeset Tapi gagal guys Yang warna oranye ini kayaknya aku kebanyakan airnya deh guys Duh tuh kan bener Aha aku punya ide guys Gimana kalau roti burgernya kita ganti pakai permen clay yang warna kuning ini guys Ini aku langsung bagi dua dan bulet-buletin buat roti bagian atas sama bawah Oh iya guys lupa masih ada serbuk yang warna hijau guys Kayaknya ini buat seladanya deh Setelah jadi langsung aku oles-olesin di atas roti burgernya guys Terus aku cuil dikit yang warna merah buat dagingnya Warna oranye yang gagal tadi aku jadiin keju Terus aku kasih sprinkle dikit Dan taraaa Kayak gini hasilnya guys Waktunya kita unboxing permen toilet Di dalamnya kita dapet permen Sama ini serbuk peletok-pletok Terus permen lollipop yang bentuknya kayak pu Dan ini toilet duduknya guys Jadi kita harus merangkai dulu Hayo siapa yang di toilet duduk tapi masih jongkok Hati-hati ya guys nanti bisa jatuh loh Ini biar gak terlalu menjijikan Aku mau tambahin stiker wajah guys Ini ceritanya toiletnya lagi melongo Dia heran kok bisa-bisanya dibuat tempat permen ya Ini aku kasih stiker lollipop juga Biar pada tau kalau ini tempat permen Nah di atas ini yang biasanya buat air itu guys Mau aku kasih permen Oh dalemnya bentuknya kayak permen tablet gitu guys Sekarang di tempat duduknya Aku mau kasih permen peletok-pletok guys Nanti permen lollipop yang bentuk pup ini Bakal dicelupin disini Langsung aku cobain aja ya guys Permennya aku basahin dulu Terus kita cocolin ke permen peletok-pletok Hmm ternyata rasanya jeruk guys Tapi kalau boleh jujur Enakan permen lollipop yang ada tato-nya itu loh guys Hai guys Kalian tau gak permen mehong ini? Aku nemuin yang versi murahnya loh guys Kita coba kasih es krim yuk Kira-kira bakal crispy juga gak ya? Ini kalau dilihat-lihat sih bentuknya mirip guys Cuman yang ini tuh versi mininya Aduh yang di ujung sini lengket banget guys Aku gunting aja ya Karena bentuknya kecil aku mau kasih beberapa guys Ini aku jujur bingung guys Gimana caranya nyusun Pokoknya aku tempel-tempel aja gitu kali ya Ini aku kira-kira pake 6 lembar guys Gimana udah cukup kali ya? Sekarang waktunya kita kasih es krim Aku pakenya es krim tiga rasa Terus aku taruh di tengah-tengah sini Waktu mau aku lipat Ternyata ada kertasnya yang belum aku buka guys Duh jadi nyusahin aku nih guys Apalagi permennya lengket banget Ini sampe sobek waktu aku angkat loh guys Setelah aku tunggu beberapa saat Permen yang kena es krim jadi mengeras Sekarang aku mau coba makan guys Keriuk gak ya? Uh ternyata alot guys Duh aku gagal Kalau kalian udah ada yang berhasil belum? Yeay aku dibeliin permen yang lagi viral itu guys Katanya sebungkus gini itu harganya 12 ribu guys Ayo mari kita coba Aku mau coba yang gambarnya apel guys Gimana bukanya ya ini ya? Uh mana keras lagi Oh iya aku baru ingat Kayaknya sih digigit gini ya guys Eh ini aku udah berusaha guys Udah aku gigit-gigit keras tapi gak bisa Malah ini penyok semua tuh Udahlah pake gunting aja ya Yaelah guys ternyata dalemnya itu putih Aku kira pink Dari bentuknya ini persis banget Kayak bola squishy itu loh guys Hmm ternyata dalemnya ada selenya guys Dari wanginya sih rasa stroberi kayaknya Hmm bener Tapi ini kayaknya terlalu wangi deh guys Kayak makan sabun gitu Kok rasanya gimana ya? Aduh Kayaknya aku gak doyan deh guys Aku udah coba rasa-rasain lagi Ternyata bener-bener Gak doyan Sampai jumpa di video selanjutnya